Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe Biar kalian dapat notifikasi Nah komen juga di setiap cerita biar seru Dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya Terima kasih, selamat menikmati Apa maksud kamu menyentuhku ulang Amel Wajah Alvin semakin mendekat ke arah Amel Namun dengan sigap dan segenap kekuatan ia memukul keras kepala sulminya Duk Tidak ada pergerakan dari Alvin Akibat pukulan itu dia lunglai ke atas keramik Tentu saja membuat Amel semakin khawatir Takut sulminya meninggal Mas, kamu masih hidupkan? Tanyanya lirik Hmm, gumaman yang Alvin berikan Ia berjongkok lalu memukul-mukul kepalanya dengan prostasi Apa yang aku minum sebenarnya? Geramnya pada diri sendiri Matanya ia pejamkan Mengatur nafas agar tubuhnya bisa terkendali Amel menghelai nafas dengan panjang Lalu membuangnya Alisnya menghernya tipis karena tidak ada lagi pergerakan dari sang suami yang berjongkok dengan mata terpejam Dan tangan dan tangan mengepal Pak, sudah sadar? Tanya Amel lagi Saat Alvin masih dalam posisi yang sama Sebenarnya kamu minum apa sih tadi? Amel berdecah kecil Ia menatap nanar ke arah makanan yang terbengkalai di atas meja Bergirik sendiri Membayangkan bagaimana jika ia yang memakannya Pak Alvin Panggilnya Awatir Alvin Kenapa-kenapa Amel berjongkok untuk melihat wajah suaminya yang kini tertunduk Keluar Mel Lirik Alvin Ia menerik nafas dalam-dalam Berusaha menguasai diri sendiri Keluar Pulang Amel Alvin mendongak dengan mata memerah Segera saja Amel mengambil ancang-ancang untuk keluar dari kamar hotel Iya, aku keluar Kata Amel terbata Ia segera berlari keluar setelah menyambar kerudungnya yang tergeletak di dekat sofa Ia meraih rok di gantungan dekat jendela dengan cepat Hingga ia menyebabkan benda menjulang tinggi itu bergoyang dan hampir oboh Setelah keluar dari kamar dengan selamat Amel menghela nafas lega Sebelum benar-benar pergi Ia melihat dua orang pelayan tampak tergopoh-gopoh ke arahnya Permisi, nona Kami dari pelayanan hotel Salah satu wanita yang memiliki rambut disanggul dengan tanpa poni terlihat gugup Iya, ada apa? Tanya Amel Mohon maaf sekali Kami tadi salah kamar ketika mengantarkan pesanan makanan Mohon maaf sekali lagi Kami akan mengambil pesanan tadi Jelas si pelayan wanita itu Sedangkan pelayan wanita lain yang dahinya ditutupi poni hanya mengangguk dengan wajah rasa bersalah Ya, karena dia yang tadi mengantarkan makanan ke kamarku Kenapa juga bisa salah sih, mbak? Amel Amel Jelas-jelas dia marahlah karena ketelai doran mereka hampir saja dirinya disantap buhaya darat yang aumannya seperti singa Maafkan saya, mbak Saya tadi salah lihat nomor Nomor seharusnya 1922 Tapi malah ke 1993 1993 Mohon maaf, mbak Jelas si pelayan wanita berponi Amel hanya berdecak Bisa nggak ambilnya nanti? Suami saya masih ada kerjaan di dalam Jelas Amel Dua pelayan wanita itu bergantian pandang Karena itu kesalahan kalian juga Silahkan ganti aja pesanan untuk kamar yang tadi memesan Kalian bisa ambil pesanan yang salah itu besok Lanjut Amel Baiklah, nanti biar petugas kebersihan yang mengambil mbak Sekali lagi, saya sebagai kepala pelayan mewakili dia yang berbuat kesalahan meminta maaf Berkali-kali si wanita tanpa poni yang mengaku sebagai kepala pelayan itu menganggukkan kepala Iya-iya, yang penting lain kali Jangan sampai kesalahan ini terjadi Ucap Amel Kalian nggak tahu di makanan itu ada apa? Kayaknya emang ada obat aneh di dalamnya Untuk kamar 1922 Gitu kan Kamar yang ada mama mertuanya Bumam Amel Kalau gitu, kami permisi dan mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya mbak Sekali lagi, dua orang pelayan wanita itu Membungkukan kepalanya Amel hanya manggut-manggut Saat mereka hendak berbalik, dia menahan dua pelayan itu Mbak, bentar Saya mau tanya Tahan Amel Dua orang pelayan wanita kembali membalikan badan Kamar sebelah ini siapa ya yang memesan? Tanya Amel Walau ya, sepengetahuannya Data orang memesan hotel itu rahasia Ya, barangkali si pelayan-pelayan ini bisa memberitahu Walau hanya 0,00 sekian kemungkinan Maaf mbak, itu rahasia Kami gak bisa memberitahukan kepada pemesan hotel lain Kepala pelayan wanita itu Menganggukkan kepala dengan sopan Menolak menjawab pertanyaan Amel Ia hanya bisa mendesah kecewa Oh gitu Tapi itu yang pesan Sama istri kan? Tanya Amel lagi Dua pelayan hotel itu saling berpandangan Itu pun sangat rahasia mbak Menjawab kepala pelayan dengan senyum sapannya Pihak hotel bahkan sengaja ya Menutupi orang-orang yang berbuat masyiat Wajar aja Tempat-tempat seperti ini Sangat kondusif digunakan oleh pejabat-pejabat Yang membawa selingkuhannya Bisa bercinta Tanpa harus khawatir Ditanya KTP Sudah kawin belum? Amel membatin sendiri Dan parahnya Orang-orang biasa Atau Miss Queen sekalipun Bisa juga menyewa tempat ini Untuk bermasyiat Asal ada duitnya Lagi-lagi Ia membatin sendiri Menatap nenar ke arah kamar nomor 1922 Sedangkan Alvin Yang masih bergumul dengan badannya Yang susah diajak kompromi Segera berlari ke kamar mandi Ia menyalakan air hangat Lalu dengan segera memasang diri di bawahnya Tangannya bertumpu pada dinding Bodoh Hampir aja Bisa-bisanya aku terpengaruh efek makanan itu Dikasih obat apa sih? Gila banget rasanya Eish Bisa-bisanya aku mau sama Amel Sadar Dia itu cuma istri sementara Alvin merutuk pada diri sendiri Amel akhirnya memutuskan Untuk berjalan seorang diri Di sekitar hotel Malam ini Lumayan ramai Pejalan kaki Baik itu laki-laki Atau wanitanya Ada pula Anak-anak yang bermain lampu Dari lollipop Begejaran kesana kemari Kepalanya mendongak Untuk melihat ke arah lantai atas Apa dia baik-baik aja Gumam Amel Diam-diam Ia juga merasa khawatir Dengan keadaan Alvin Yang beberapa menit lalu Sudah seperti orang mabuk Hampir saja pria itu memutuskan dirinya Untung saja ia memakai hoodie Sehingga udara dingin jalanan Tidak membuat badannya menggegel Amel melihat jajanan pinggir jalan Ia dengan riang berjalan kesana Bermaksud membeli Saat sudah di depan stand jualan itu Ia memundurkan langkah Tadi memang tidak sempat membawa uang sama sekali Bahkan ponselnya sampai tertinggal di kamar hotel Ia saking panik dan takutnya Akhirnya ia memilih untuk ikut mendengarkan pengamen jalanan Mirip sekali dengan pengamen yang lagi viral baru-baru ini Belakangan dia viral gara-gara lagu ciptaannya yang berjudul Bukan Jodohnya Beberapa orang berkerumun di sana Ada pula yang lesehan sambil minum dan memakan cemilan Orang pria dengan anting di telingannya Mulai membawakan lagu Bukan Jodohnya Disertai dengan petikan gitar yang lumayan bagus Amel sendiri sampai berjonggok dan mengamati Serta menikmati latunan lagu yang dibawakannya Perutnya sesekali bergemuruh Ia baru ingat jika tujuannya tadi saat di hotel adalah makan Tapi harus tidak jadi karena ulah pelayan hotel Ia merasa bahunya ditoyel pelan Ia menoleh ternyata Ia bukan sedang ditoyel-toyel Tapi tersenggol badan anak kecil yang tengah menenteng jajanan chicken pop-pop Seketika Amel menelan ludah Ia sangat-sangat ngiler melihat itu Alvin sudah merasa tubuhnya kembali normal Berkali-kali ia memastikan Kalau has Telah hilang dan kondisinya benar-benar aman Kalau sudah jadi buas emang susah Gerutunya sambil melihat Lalu kembali menatap wajahnya dicermin Hampir aja kamu jadi pemer anak orang Gumamnya Ia baru sadar telah mengusir Amel dari hotel Kira-kira kemana gadis itu Tangannya dengan segera menyisi rambutnya yang basah Segera mengambil jaket dan ponsel Ingin menelpon Amel agar ia bisa menyusul Namun Alvin menepuk jidat pelan Saat matanya menangkap keberadaan ponsel Di atas nafas Dapat ia pastikan benda persegi panjang itu milik Amel Astaga anak itu Keluhnya Alvin segera keluar kamar hotel Celingkukan kesana kemari Ingatannya langsung ke arah kamar sebelah Dimana ia melihat mamaknya selingkuh Ah bodoh amat Itu bukan urusannya Biarkan ayahnya saja yang mempergokinya langsung Ia tidak ingin melalalah membongkar Kebusukan wanita perebut suami orang itu Kemana perginya dia Gumam Alvin Setelah dilentai dasar pun Ia tidak menemukan Amel Segera saja ia bertanya kepada resepsionis Mbak ada lihat cewek Pakai hoodie berwarna pink Kerudungnya warna Alvin mencoba mengingat Tapi ia hanya mengingat warna hoodie nya Pokoknya pakai hoodie pink dan pakai kerudung Jelasnya pada resepsionis perempuan Saya kurang memperhatikan orang-orang Yang keluar masuk hotel pak Coba tanya satpam Saran resepsionis itu Alvin mendesah pelan Ia segera berlari Dan menemui satpam Di dekat pintu utama Pak mau tanya Bapak lihat cewek pakai baju pink dan kerudung Lewat sini Tanya Alvin Mbak satpam itu mengernyitkan alis Yang lalu lalang kesini banyak pak Saya tidak jeli memperhatikan satu-satu orangnya Emang ada apa pak Tanya satpam Alvin menggeleng Tidak apa-apa Saya cuma lagi cari istri saya Oh kalau gitu mari saya bantu cari Ciri-cirinya apa pak tadi Tanya satpam ramah Nggak usah pak Saya aja Nanti kalau nggak ketemu Baru saya minta bantuan bapak Tolong Alvin dengan dada halus Lagian kayaknya istri saya juga di sekitar sini aja Lanjutnya Satpam itu hanya menganggung-anggung pelan Alvin melirik arloji di tangannya Sudah menunjukkan pukul 10 malam Setaga seberapa lama dia berada di kamar mandi Amel Panggil Alvin Berharap istrinya itu bisa mendengar Ia terus berjalan menyusuri daerah perhotelan Beberapa pedagang jalanan ia lihat sudah tutup lapak Amelia Alvin kembali berteriak di jalanan Beberapa pejalan gaki remaja tampak melihatnya dengan tatapan aneh Dia kemana sih? Nggak tahu apa? Ini di mana? Gerutu Alvin Ia terus berjalan Tapi tetap tidak menemukan istrinya Sedangkan waktu terus berjalan Ia tiba-tiba saja merasa khawatir Alvin semakin tidak karuan Ia mengacak rambutnya yang tidak gatal Karena tidak kunjung menemukan keberadaan istrinya Ia berniat kembali dan ingin meminta bantuan Satpam Agar mencari keberadaan sang istri Namun saat ia hendak berbalik dari kejauhan Ia melihat seorang wanita tengah memainkan lollipop lampu Dengan tangannya yang mengangkat ke udara Ia menghela nafas lega Menatap istrinya dari kejauhan dengan perasaan khawatir seperti ini Entah mengapa membuat jantungnya berdebar-debar Apalagi melihat istrinya tersenyum sambil memandang bulan Alvin segera berlari dengan nafas yang tersenggan Akhirnya ia sampai di depan Amel Sedangkan Amel hampir saja berlari menghindar Kalau saja tangannya Alvin tidak menarik kupluk hodinya Lepas pak sadar saya Amelia binti hari istri sementara doang Teriak Amel panik Ia kaget tiba-tiba Alvin sudah di depannya Jangan-jangan pria itu bakal menyeretnya Lalu mem itu di jalanan Tolong Teriak Amel keras-keras Alvin dengan suara kuat menarik tangan Amel Hingga tubuh istrinya langsung terjatuh ke pelungannya Ah lepasin kamu mau ngapain Berontak Amel dari pelukan suaminya Namun bukannya melepas Alvin malah semakin erat memeluk Tenang Mel aku sudah sadar Sudah waras jelas Alvin Membuat Amel mendongak dan sepertinya benar Tetapan pria itu tidak sebukas beberapa jam lalu Kamu kemana aja aku cariin kamu tadi Jelas Alvin dengan nada lembut Dadanya kembali bergetar begitu memeluk Amel Amel mengernyitkan alis Mengapa nada bicara Alvin jadi begitu Ia malah memperhatikan dada suaminya yang berada tepat di depan wajahnya Segera saja ia melepaskan diri Ia menjauh beberapa langkah Melihat tinggal Amel ia terkekeh Aku gak bakal ngapa-ngapain kamu Tenang aja Obatnya udah gak bereaksi Aku yakin Tadi itu obat Itulah jelas Alvin Itu dipesan untuk kamar 1922 Ucap Amel Ia menatap Alvin karena pria itu tidak mendekil lagi Ia memberanikan diri untuk maju Kamu sudah sadar kan Waras? Tanya Amel Alvin mengganggu Sangat waras Maafin aku tadi keterlaluan Itu karena aku kehilangan kontrol map Maaf Alvin meminta maaf dengan nada suara rendah Seperti sangat menyesal Amel berdehem saja Udah lah Yang penting gak terjadi apa-apa Aku tadi cuma takut aja Kamu tiba-tiba jadi kayak gitu Yaudah kita pulang aja Mel Udah larut malam Besok Kita bisa pulang ke rumah Ajak Alvin dengan senyum tipis di wajahnya Amel mengganggu Ia mengekor suaminya di belakang Kamu masih takut sama aku Tanya Alvin Mereka Sambil berjalan Sedangkan Amel Memainkan lelipop lampu Yang ia dapat dari seorang anak kecil Iya Jujur Amel Tidak bisa dipungkiri Ia jadi merasa sangat waspada Jika terlalu dekat dengan Alvin Maaf Amel masih bisa mendengar kata itu Diucapkan Alvin Sepertinya pria itu benar-benar menyesal Apa Mama Mertua masih disini Buktinya pesanannya ditujukan ke kamar Yang ditempati Mama Mertua Tanya Amel Begitu mereka berada di lift Alvin yang sedari tadi terdiam menoleh Mungkin balasnya singkat Mas Apa itu gak keterlaluan Sudah dua malam Mamakmu di hotel ini Berselingkuh Tanya Amel lagi Ia merasa Mama Mertuanya Sudah sangat kelewatan Dan anehnya Bisa-bisanya Ayah Mertuanya tidak tahu Sudahlah Aku males Ngurusin hidup orang Balas Alvin Lalu keluar lebih dulu dari lift Tapi Aku bakal Aku yang bakal urus semuanya Aku akan membongkar Pengkhianatan Mama Mertua Gumam Amel Seraya mengepalkan tangan Sudah cukup Ia merasa bergesa Karena justru membiarkan Perselingkuhan Alvin dan Wati Kini ia tidak bisa Menutupi perselingkuhan Mama Mertuanya Dan ia sendiri Memiliki buktinya Terima kasih telah menonton